Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan perubahan yang ada, yang ada saat ini yang sering kita sebut dengan new normal. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini mohon maaf, ini paparannya ini lagi secara teknis agak anonis, sebentar. Bahan paparang saya kelihatan ya? Bisa di slide show Pak Taufik. Oke, mantap Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala mengenai kerangka kebijakan yang akan kita lakukan dalam kerangka new normal dan ini merupakan sebuah platform kebijakan yang komprehensif kemarin yang menjadi anon dari Bapak Kepala. Jadi ini akan ada perubahan-perubahan yang cukup fundamental di dalam pengembangan kompetensi. Nah, secara desain kebijakan, nanti kita akan menjabarkan arahan Pak Adi di dalam forum seminar selama beberapa hari ini yang dilakukan oleh besar kesehatan, pertama di pengembangan kompetensi, kemudian besok ada terkait dengan pembelajaran e-learningnya, dan ada terkait dengan artis itu, kalau tidak salah seperti itu. Saya pikir ini suatu diskusi yang sangat komprehensif. Ya, ini bagian dari proses belajar di... Ini masih lumayan, waktu awal-awal kita bikin webinar... Buat waktu sepuluh jam sendiri untuk mengatur, agar mereka peserta di mute, yaitu sepuluh jam. Ini sekarang sudah cukup bagus. Jadi secara desain kebijakan di pengembangan kompetensi, desain kurikulum, metode, teknologi, ini kita akan sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita tahu tidak hanya COVID-19, tetapi juga ada namanya slow globalization. Slow globalization artinya bahwa ada globalisasi masih ada, tetapi berjalan sangat pelan, bahkan beberapa negara kemudian cenderung menutup diri, karena ada lockdown dan selanjutnya. Ini akan memperlambat kinerja ekonomi global dan juga interaksi global. Ini sangat punya pengaruh besar. Nanti ke depan ada pola-pola interaksi yang baru, di mana kemudian cenderung masing-masing negara memecahkan problem COVID-19 ini dengan cara masing-masing yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kita juga, ini kemarin ada Joe Biden sebagai presiden, dan ini kelompok pecinta lingkungan sangat-sangat senang, karena Amerika kembali on the track seperti negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia, bahwa kita lagi memerangi suatu bencana ke depan potensi, yaitu keadanya climate change seperti yang kita lihat di Honduras, misalnya ada migrasi besar-besaran, karena orang kelaparan, karena hanya temperaturnya naik 1,5 derajat Celcius. Jadi ini kenaikan-kenaikan, apa namanya, temperatur ini dampaknya besar. Belum lagi kemudian pulau-pulau di Micronesia, di Pasifik, dan segala macam. Dan ini real. Kemudian demographic challenge, perubahan-perubahan demografi. Kita terutama di birokrasi, kita dihadapkan pada aging birokrasi, birokrasi yang semakin tua, 40% dari birokrasi ini usianya adalah 50 tahun sampai 60 tahun, 40%. Nah sekarang mulai muncul milenial ini sekitar sudah hampir 28%. Dan diperkirakan di 2030 paling tidak milenial akan mencapai 50% lebih. Nah ini yang hitung-hitungannya ini sangat penting, bagaimana kita mempersiapkan kebijakan-kebijakan ini untuk memperkuat peran milenial ke depan. Dan kita bicara, kemudian juga ada revolusi industri 5.0, yang tidak lagi 4.0, tapi 5.0. Beberapa negara menyebutnya sebagai society 5.0. Intinya adalah kustomisasi yang dikembangkan dengan bantuan teknologi-teknologi yang ada. Terutama digital teknologi. Nah kemudian juga inovasi yang kita lihat sangat cepat sekali. Nah Bapak-Ibu sekalian ini bukan sebuah konsep, tetapi ini hal yang real. Ketika kita mengambil kebijakan, ini kita dihadapkan dengan problem-problem ini, makanya kita bilang ini adalah VUCA, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Nah Bapak-Ibu sekalian inilah yang kemudian nanti menjadi desain, tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, perubahan paradigma. Saya tidak banyak mengulang, tapi intinya adalah bahwa di dalam perubahan training ke learning, inilah yang menjadi backbone kebijakan-kebijakan ke depan. Bahwa pembelajaran ini sifatnya lebih berpada berbagi. Nah ini perubahan paradigma akan sangat nanti mempengaruhi konsepsi peran Widya Iswara ke depan. Seperti apa nanti? Karena Widya Iswara tidak lagi menjadi pusat dari proses pembelajaran, tapi sebagai learning partner, sebagai teman proses pembelajaran. Nah sentralnya adalah pada learner itu sendiri, para peserta, para pembelajar itu sendiri. Kemudian yang lain adalah proses ini adalah adanya konsep berbagi, many to many. Artinya kolaborasi berbagi ini akan menjadi kata kunci di dalam proses pembelajaran. Nah ini yang akan membedakan model-model sekarang pembelajaran ini adalah kita sebut dengan competitive learning. Artinya bahwa para peserta itu kemudian berlomba-lomba untuk kemudian mencapai keunggulan dari yang lainnya. Membuktikan bahwa dia lebih unggul dari yang lainnya. Sedangkan ke depan adalah collaborative learning. Jadi pembelajaran itu bukan kemudian menang-menangan siapa yang paling unggul, tetapi adalah bagaimana bersama-sama berbagi pengetahuan untuk mengembangkan diri unggul secara bersama-sama. Nah ini sebuah perubahan yang sangat fundamental. Dan juga yang penting adalah bahwa pembelajaran itu tidak bisa kemudian kita isolir di dalam kelas, tetapi pembelajaran ini dilakukan, terintegrasi dengan proses organisasi. Nah kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan, kita mengalami sebuah perubahan paradigma yang kita sebut dengan revolusi industri 5.0. Apa bedanya? Bedanya adalah adanya kustomisasi. Artinya bahwa dengan teknologi yang ada, kita bisa merespon kebutuhan secara individual, yang khas individual. Kustomisasi karena kebutuhan orang sangat berbeda-beda. Dengan adanya teknologi yang ada, kita bisa menciptakan sebuah produk yang custom. Seperti kalau kita lihat sekarang ada ceritanya, kita mengenal teknologi 3D printing. Ini memungkinkan kita kemudian seseorang pesan produk yang menurut dia, yang custom, tidak ada dua-duanya. Nah di dalam dunia pengembangan kompetensi, ini sama. Kita terapkan kustomisasi untuk merespon bahwa prinsipnya orang punya learning style beda, punya kebutuhan pembelajaran juga berbeda. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini kalau kita melihat secara perkembangan yang ada, perubahan teknologi dan learning style, ini sangat berhubungan. Kalau kita bilang yang pertama revolusi industri 1.0, pertama ditemukan adanya mekanisasi dalam mesin uap, maka kemudian proses pembelajaran adalah berfokus pada memproduksi pengetahuan. Nah learning subjectnya adalah training trainer dan trainee saja. Kemudian instrumennya adalah handbook, yang tidak ada kurikulum, tidak ada modul. Tetapi adanya handbook saja. Time and place terbatas di kelas, terschedule secara fix begitu. Kemudian munculnya teknologi listrik, itu muncul kemudian adanya standarisasi proses pembelajaran. Standart ini kemudian ditetapkan dalam bentuk kurikulum. Nah untuk pertama kali muncul adanya kurikulum. Nah kemudian muncul kemudian ada teknologi robotisasi, tahun 90-an, otomatisasi. Nah pembelajaran sudah mulai ada spesialisasi-spesialisasi. Di sini pada tahapan ini muncul pertama kali yang disebut dengan modul. Nah kemudian ada kurikulum, ada modul sebagai pelengkapnya. Nah di dalam revolusi industri 4.0, ini teknologi yang ada memungkinkan perubahan mendasar kita dalam pengembangan kompetensi. Di mana teknologi digitalisasi ini kemudian menciptakan learning karakternya adalah berkolaborasi. Jadi belajar itu berkolaborasi. Tidak berkompetisi, tapi berkolaborasi. Nah learning subjeknya siapa? Anyone. Siapa saja bisa menjadi learning subjek. Yang mengajar juga belajar, yang belajar juga bisa mengajar, dan seterusnya. Nah kemudian secara instrumennya, any device, in any devices, sebagai alat ya, mau pakai mobile phone, mau pakai desktop, mau pakai ya mungkin alat peraga yang lain, dan seterusnya. Dan dilakukan anywhere, anytime. Di mana saja, kapan saja. Nah menginjak namanya kemudian revolusi industri 5.0, atau kewisling ada yang menyebutnya society 5.0, inilah yang kemudian sebuah era kustomisasi. Merespon kebutuhan individu yang beragam. Yang perlu direspon juga dengan produk yang beragam. Nah modelnya tidak lagi kolaborasi, tapi distribusi. Artinya ada sebuah pemerataan. Semua orang dijamin mendapatkan hak pengembangan kompetensi secara merata. Tetapi juga setiap orang diharapkan bisa berkontribusi. Seperti contohnya misalnya pembelajaran yang kita lihat, misalnya Wikipedia. Semua orang bisa menulis di situ. Tidak hanya pakar yang ahli di bidang tertentu yang bisa menulis encyklopedia, tapi semua orang bisa berkontribusi. Ini contohnya. Nah kemudian nanti kita juga akan menggunakan adanya big data, machine learning. Jadi sebuah teknologi yang bisa mempelajari perilaku pembelajaran seseorang. Kemudian akan dengan pola pembelajaran tadi, maka dia bisa menawarkan program-program informasi yang relevan dengan perilaku pembelajarannya. Nah kita kalau Bapak-Ibu kalau melihat Google, Bapak-Bapak biasanya misalnya membuka tiap hari ada berita pertama kali pasti berita tentang otomotif, maka besok membuka ketemu lagi pasti informasi tentang otomotif. Atau di Instagram misalnya. Yang suka sepeda misalnya, besok lagi akan banyak sekali, lebih banyak lagi informasi tentang sepeda. Nah Bapak-Ibu sekalian, jadi perubahan ini kalau boleh kita ringkas, apa relevansinya nanti ke depan di era new normal. Kata kuncinya adalah digitalisasi, integrasi, dan kontaktualisasi. Baik, kita saya lanjutkan. Yang disebut dengan digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi digital. Tadi secara garis besar diberi, sampaikan oleh Bapak Kepala. Nah, di dalam apa yang kita lakukan? Tadi sebagai contoh misalnya kita menerapkan di model blended learning LATSAR. Di situ asensi di blended learning adalah adanya kombinasi face-to-face dan adanya e-learning. Jadi dua kombinasi tadi. Nah porsinya seperti apa nanti sangat bergantung, variasi. Bisa porsentase banyak yang face-to-face-nya, e-learning-nya kemudian sebagai pelengkap, atau sebaliknya. Utamanya adalah porsinya pembelajaran secara e-learning, kemudian ada pendukungnya berupa tatap UK. Nah, jadi ini yang misalnya beberapa pembelajaran yang sudah kita terapkan yang ada. sebelumnya ada namanya management of training, kemudian ada beberapa TOC. Ini beberapa sudah kita lakukan secara e-learning. Kemudian nanti ke depan banyak pembelajaran yang modelnya blended learning termasuk tahun depan di Cloudbeam juga kita akan rubah. Hampir sama dengan model LATSAR, ada banyak dengan menggunakan blended learning. Kemudian ada mobile-based learning. Pembelajaran ini mulai tahun depan, kita akan alihkan, mungkin Bapak-Ibu sudah bisa mengakses ASN Unggul, tadi saya sampaikan Pak Andi ASN Unggul, platform digital dari lembaga universitas negara yang bisa diakses dari multi-devices, termasuk menggunakan handphone. Nah, ke depan kita akan kembangkan pembelajaran yang sifatnya mobile micro learning. Jadi pembelajaran-pembelajaran video, tutorial, secara singkat 3 menit, 2 menit, tetapi bisa diakses kapan saja, dimana saja oleh para pembelajar. Kemudian yang lainnya adalah gamification, ada game-game. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa tingkatan-tingkatan, setiap tingkatan, kemudian peserta akan ada suatu challenge, kemudian ada poin, dan seluruhnya sampai pada level yang paling tinggi. Nah, ini juga di dalam desain laser blended learning yang sekarang, yang sedang dilakukan uji-cobanya, ini juga sudah kita integrasikan gamification. Nah, kemudian yang lain adalah Massive Open Online Courses. Nah, jadi ini di pasar tadi juga, sebagai contohnya, ini sudah kita tetapkan. Jadi sebelum masuk proses pembelajaran, para peserta akan belajar secara MOC, dengan Massive Open Online Courses, terkait materi-materi, dari pelatihan dasar tersebut. Di lingkungan kita ini sudah banyak, seperti Indonesia X ini adalah Massive Open Online Courses, bisa diakses untuk siapa saja. Ini berbeda dengan mode, apa namanya, kalau di e-learning, dengan LMS, harus kemudian terkristasi, dan selanjutnya. Kalau ini terbuka untuk siapa saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, adanya kita akan dorong namanya Learning Marketplace. Contohnya adalah di Ruang Guru. Nah, ini lagi kita, mungkin tidak dalam waktu setahun, setahun depan, tetapi dalam waktu sebelum 2024, kita sudah memperkenalkan Learning Marketplace. Contohnya Ruang Guru, kita bisa belajar apa saja, sesuai dengan pilihan kita. Sekali lagi, bahwa kebijakan ini kita dorong untuk merespon kustomisasi tadi, bahwa ASN ini kebutuhan belajarnya bervariasi. 20 jam pelajaran, ini tidak bisa kemudian, oke, apa namanya, sesuai dengan gap kompetensinya, dia harus belajar ini, ini, ini. Tetapi kita berikan mereka bagaimana untuk meningkatkan kompetensinya, pilihan-pilihan. Ada model seperti Ruang Guru, dia belajar mandiri, milih materi-materi yang menurut mereka terhadapkan untuk mengembangkan kinerja mereka. Kemudian yang berikutnya adalah peran Widyai Suara di dalam e-learning. Sebelum ini, di samping Learning Marketplace, ada satu hal lagi, yaitu kita akan menggunakan Artificial Intelligence, dan Machine Learning, atau sekarang sudah berangkat menjadi Deep Learning. Apa itu? Jadi, tadi saya sampaikan di depan, bahwa dalam pembelajaran ini, perilaku pembelajaran seseorang ini bisa dibaca. sehingga kemudian kita bisa menggunakan tadi Artificial Intelligence untuk memberikan feedback, misalnya, untuk menjadi semacam virtual coach bagi peserta dengan tanda adanya Artificial Intelligence. Nah, ini yang ke depan juga pemanfaatan ini nanti akan punya peran nanti ke depan dalam memperkuat self-guided learning. Jadi, pembelajaran yang sifatnya mandiri akan didampingi dengan Artificial Intelligence. Ini juga dilakukan, kita akan punya target sebelum 2025, kita sudah akan menerapkan Artificial Intelligence di dalam proses pembelajaran. Misalnya, tadi coaching, ada evaluation, ada feedback, dan selanjutnya di dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya, peran BI seperti apa? Di dalam proses tadi, pembelajaran digital tadi, ya, ada e-learning, dan selanjutnya. Yang pertama, bisa menjadi faksitator. Harus punya kemampung menjadi faksitator. Bisa mengoperasionalkan pembelajaran secara virtual, baik MySkype, email webinar, sekarang Zoom meeting, dan selanjutnya. Nah, ini tidak mudah. Mengapa? Karena pembelajaran secara virtual tidak sama dengan tatap muka. Orang lebih gampang capek. Orang kemudian gampang ngantuk. Di kelas saja tetap muka ngantuk, apalagi kalau yang kemudian secara virtual, gangguannya banyak sekali. Belum lagi persoalan jaringan, dan selanjutnya. Yang kedua, perannya sebagai desainer. Kawan-kawan Winti Iqara sudah bisa membiasakan diri, mulai sekarang, membuat video yang menarik, infografis yang menarik. Artikel-artikel yang bisa di-upload secara digital. Kemudian ada e-learning instructional design. Desain-desain e-learningnya. Ada podcast juga. Suara. Kawan-kawan nanti lihat materi-materi secara podcast. Baik dari Widya Suara sendiri, Datu Narasumber yang direkam, yang kemudian disisipkan dengan artikel summary-nya, dan selanjutnya. Ini akan menarik. Kemudian yang ketiga adalah menjadi konten kurator. Artinya kawan-kawan Widya Suara tidak perlu kemudian memaksakan diri, ada modul itu harus menjadi satu harga mati, tetapi modul tadi semuanya menjadi sebagai sebuah acuan bersama. Ini modul-modul misalnya di BKP, BKA, ini lagi kita dorong agar semuanya harus ada linkagenya dengan link-link yang ada di search engine, Google macam-macam, untuk mencari informasi-informasi tambahan. Dengan banyaknya informasi yang kita peroleh dari Google, kawan-kawan Widya Suara bisa menyeleksi bahan, mengkombine, mengagregate, mengagregasikan, cerita tentang misalnya di Latsar, cerita tentang ketokohan pahlawan nasional, misalnya, di-merging dengan konsep yang ada, di-merging dengan case yang ada, misalnya, dikonteksualisasikan misalnya dengan instansi, misalnya di kesehatan atau di pemindahan. Dan elevasi, bagaimana meningkatkan tingkat pengetahuannya tadi, dengan men-challenge peserta berpikir lebih kritis lagi. Kemudian mendorong para peserta juga aktif, menarik lesson-learnenya, dan selanjutnya. Jadi inilah nanti ke depan dunia Widya Suara di e-learning. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama digitalisasi. Yang kedua integrasi. Tadi yang sampaikan Pak Kepala, bagaimana pembelajaran di tempat kerja akan punya porsi yang akan semakin besar. Nah, ini juga kita dari sisi pembinaan Widya Suara, ke depan kita juga perlu menyiapkan peran yang sesuai dengan perubahan tersebut. Pembelajaran-pembelajaran di tempat kerja, yang disebut dengan integrasi adalah proses integrasi pembelajaran dengan proses organisasi. Karena pendekatan training yang sekarang, yang lebih dominan, ini pembelajaran itu ada di kelas. Ketika mereka kembali dari kelas ke tempat kerja, mereka seringkali gagap karena konteksnya berbeda. Nah, ini yang kemudian pembelajaran kita dorong akan semakin banyak dilakukan di tempat kerja dalam bentuk on the job training, coaching, mentoring, magang, pertukaran pegawai, secondment atau data sharing, dan sebagainya. Yang semuanya berorientasi pada kebutuhan pegawai. Nah, kemudian tadi saya sampaikan juga oleh Pak Andi, PP17 2020 memandatkan adanya corporate university. Ini bisa suatu kenisayaan, suatu keharusan, tahun depan mungkin kita sudah akan bisa merata. Tahun ini kita menerbitkan corporate university, peraturan perlang, corporate university. Beberapa instansi sudah menjalankan, di antaranya yang sudah sangat maju dari Kementerian Keuangan, dari beberapa lembaga, ini seperti BPKP, kemarin PMKG, BEMDA, kemarin dari Jawa Barat, dengan LAN, dengan PEMPAN, kita menginisiasi, memulai penerapan corporate university. Apa yang kemudian menjadi asensi dari corporate university? Pembelajaran ini adalah diturunkan, dijabarkan dari kebutuhan untuk mengeksekusi ke strategi-strategi organisasi. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana pembelajaran itu untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan organisasi. Jadi corporate university ini keberhasilannya adalah sangat ditentukan dari manajemen pengetahuan yang dimiliki organisasi. Bagaimana organisasi mengidentifikasi kebutuhan baru, pengetahuan baru, kemudian bagaimana mengakosisinya, bagaimana mengembangkannya, dan seluruhnya. Jadi tidak beda dengan training yang kemudian banyak belajar tentang bagaimana existing knowledge pengetahuan yang ada saat ini yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang ada. Nah, ini suatu paradigma yang akan berubah. Nah, kebutuhan sekalian, tadi sudah sampaikan, saya tidak mengulang lagi. Ini yang disebut dengan integrated learning cycle. Ini kawan-kawan di BUMN menerapkan seperti ini, mulai dari pembelajaran mandiri individu, kemudian dilakukan secara kolektif, dan seterusnya. point-poinnya adalah WDISwara kemudian juga tidak kemudian ditinggal, tetapi perannya akan berubah. Ini kita lagi menunggu revisi permenpan tentang WDISwara, yang dengan revisi tadi akan memungkinkan, akan menjadi dasar kawan-kawan WDISwara di dalam mengembangkan perannya di luar kelas. misalnya menjadi coach, performance coaching, ada coach magang, coach pendamping project-based learning, kemudian menjadi mentor, menjadi facilitator on the job training, menjadi narasumber, menjadi partisipan di community of practices, menjadi pendamping, dan selanjutnya. Ini nanti akan bergeser angka kreditnya ke sana, banyak ke sana. Tetapi secara home base-nya tetap di lembaga diklat, tetapi nanti perannya tidak hanya di tempat kelas saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, adalah konteksualisasi. Jadi belajar ini harus bisa menghasilkan sesuatu. Ini menarik sekali kalau kita melihat di era COVID, setelah COVID ini, orang sadar bahwa orang itu kemudian digaji, bukan karena dia tahu apa, tapi dia digaji karena bisa apa, bisa menghasilkan apa. Jadi tidak cukup kemudian orang pengembangkan kompetensi 20 jam pelajaran dapat sertifikat, meaningless, tidak ada artinya. Dia kemudian 20 jam pelajaran, kemudian bisa apa dia? Apa yang dihasilkan dengan 20 jam pelajaran tadi? Inilah poinnya. Jadi kawan-kawan di Jaya Suara harus kemudian mendorong agar pembelajaran ini sifatnya adalah bisa mendorong berpikir kritis, kreatif, inovatif. Jadi jangan didorong kemudian mememorizing, mengapalkan, memahami, sekedar memahami, tetapi mengkritisi, menawarkan alternatif, menciptakan sebuah inovasi, produk baru, terobosan baru, dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian tadi, kawan-kawan di Jaya Suara, perannya akan baru. Nah apa peran kawan-kawan di Jaya Suara? Bagaimana mendorong kemudian metode problem-based learning? Pembelajaran berbasis masalah kita. Jadi seni di dalam mengajar adalah seni tidak hanya kesekitar menyampaikan, tapi adalah seni menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang kemudian berpikir. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat orang harus mengeksplor pengetahuannya. Pertanyaan yang kemudian bisa memicu problem-solving. Nah jadi pembelajaran ini sudah lama sebenarnya, kita kenal problem-based learning, kita dorong lebih banyak lagi. Kemudian proyek-based learning, baik individual maupun kolektif. Jadi berbasis proyek. Jadi secara kolektif atau secara individu, kita berikan penugasan, kita lakukan dengan panduannya, kawan-kawan professor bisa mendesain apa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yang sesuai dengan high impact learning. High impact learning ini adalah pembelajaran yang kemudian pertama dilakukan dengan kesadaran para partisipannya. Menai konteks mereka belajar, untuk apa mereka belajar, kemudian juga belajar dalam apa namanya lingkungan yang sifatnya kolaboratif dan menggunakan berbagai sumber yang ada dan yang terakhir menghasilkan sebuah impact. Impact perubahan bagi diri dan organisasinya. Inilah ya. Sehingga kemudian, tadi yang kita sebut di sini, kawan-kawan Ijai Suara, kita dorong untuk bisa mendorong tadi andainya pola-pola pembelajaran yang bisa kemudian mendorong peserta untuk bisa berpikir kreatif, inovatif. Dan misalnya beberapa survei, misalnya for a base misalnya, mengidentifikasi apa sih skill yang diperlukan di dalam setelah COVID-19. Ini mungkin hampir sama juga yang pernah diidentifikasi World Economic Forum. Intinya adalah skill berpikir kritis, skill menghasilkan inovasi, kemudian yang ketiga adalah skill untuk memiliki fleksibel kognitif, tidak kaku, tetapi fleksibel. Kemudian yang keempat adalah mampu berpikir secara sistem, dan yang kelima adalah mampu berkolaborasi. Ini jenis-jenis kompetensi yang juga memerlukan tentunya metode-metode pembelajaran yang lebih sesuai, yang lebih adaptif. Bapak-Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan, nanti kita lanjutkan dengan mungkin lebih banyak berdiskusi dan sharing, karena ini materi yang sering saya sampaikan dalam konteks new normal di mana kita perlu penyaman persepsi dan kesiapan tentunya di dalam menghadapi era baru ini. Terima kasih. selamat menikmati.